Halo semuanya, welcome back to my channel Hari ini aku bakal ngebahas tentang beasiswa di Taiwan karena banyak banget temen-temen yang tanyain ke aku masalah beasiswa di Taiwan dan bahkan ada yang sampe direct message aku sendiri di Instagram jadi aku pengen kupas lebih dalam lagi masalah beasiswa tentang beasiswa di Taiwan dan pertama-tama yang mau aku kenalin adalah tipe beasiswanya tipe beasiswa di Taiwan itu ada dua jenis satu dari pemerintah Taiwan sendiri dan kedua itu dari universitas yang teman-teman ingin daftar mayoritas universitas di Taiwan itu semuanya kasih teman-teman beasiswa mayoritas tapi porsinya beda-beda ada yang loyal, ada yang pelit jadi tergantung dari universitas yang teman-teman mau daftar jadi coba dicari dulu misalnya universitas apa dan cari di international office atau international affairs-nya pasti ketemu daftar beasiswanya, dapet apa aja gitu-gitu nah kalau misalnya dari pemerintah itu semacam dari Dikti tapi kalau dari Taiwan dia tuh banyak jadi selain dari Ministry of Education dia ada dari Ministry of Foreign Affairs sama satu lagi kalau nggak salah itu dari Ministry of Science and Technology jadi ada tiga kementerian yang kasih beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa asing di Taiwan dan dari pemerintah tiga ministri ini juga beasiswanya tuh beda-beda sekarang kita bahas dulu yang dari pemerintah ini Ministry of Education di Ministry of Education porsi beasiswa untuk S1, S2, S3 itu beda-beda sedangkan kalau misalnya dari yang MOVA Ministry of Foreign Affairs dan Ministry of Science and Technology itu kurang lebih semuanya tuh disamain kalau S1 itu dia termasuk di MOVA bisa daftar tapi kalau misalnya di MOST di Ministry of Science and Technology itu dia nggak terima jadi kayak MOST itu cuma terima untuk S2 dan S3 jadi teman-teman bisa melihat-lihat di kolom deskripsi aku taruh link-linknya jadi teman-teman bisa lihat-lihat dulu tipe-tipe beasiswanya dari MOI, MOFA, sama MOST itu dari Ministry lalu kalau misalnya dari kampus-kampus itu juga kalau aku lihat semuanya tuh beda-beda misalnya dari almameter aku dulu deh dari Tungha ya Tungha itu pas pertama kali aku daftar S1 dia sistemnya itu tiga jenis satu itu full tuition fee jadi yang gratis uang kuliahnya jadi kayak cuman teman-teman nanggung biaya hidup sendiri yang kedua itu 50% dari uang kuliah dan yang ketiga itu 25% dari uang kuliah tapi semenjak tahun 2016 dia berubah tetap tiga jenis tapi dia jadinya tuh tipe pertamanya bukan 100% tapi 100 ribu per academic year jadi kayak per satu tahun itu 100 ribu per orang dan nomboknya masih sedih kayak gak gitu banyak juga lah ya cuman kurang lebih sebenarnya tuh kurang lebih sama mirip-mirip lah begitu gak tau kenapa sistemnya berubah begini apa mungkin ada yang main-main belajarnya jadi uang sekolahnya itu kan sayang ya udah dipotong tapi dianya malah main-main makanya beasiswa ini pun setiap tahun pelajaran itu direview lagi jadi dari akademiknya teman-teman nanti dilihat masih apa masih berhak terima beasiswa atau enggak gitu jadi yang tadi pertama dia itu per tahun 100 ribu yang kedua per tahunnya 60 ribu dan yang ketiga itu per tahunnya cuman 20 ribu NTD jadi selebihnya itu teman-teman beasiswa di ruang kuliahnya lalu dia beasiswa universitas ini dia itu melihat performance akademiknya teman-teman jadi akademik performanya teman-teman itu setiap semester itu harus dipantau maksudnya teman-teman harus pantau sendiri sih karena kan teman-teman setahu sendiri lah ulangan misalnya di exam ulangannya dapet berapa gitu kan examnya dapet berapa grace-nya dapet berapa kan teman-teman ada nanti namanya ada si student system yang teman-teman tuh bisa lihat teman-teman tuh rangking-ranking berapa sih terus udah gitu rata-rata nilainya berapa itu ke pantau semua sama teman-teman dan itu yang harus teman-teman pantau dan jaga karena komiti komiti sekolah yang nilai teman-teman berhak atau enggak apa namanya di perpanjang beasiswa itu ngeliat dari teman-teman punya ranking satu yang kedua itu nilai yang ketiga itu apa sih namanya kayak nilai kedisiplinan gitu ada namanya cuman kalau yang kedisiplinan itu sebenarnya gak usah khawatir karena semua orang tuh rata-rata nilainya sama kenapa? aku juga gak tau yang kenapa rata-rata semuanya pasti 85 maksudnya yang mau yang rajin yang males semuanya itu 85 kalau nilai kedisiplinan kecuali kalau teman-teman punya masalah di kampus misalnya kena penalti atau apa gitu kan merusak barang kampus atau enggak melanggar aturan kampus gitu-gitu mungkin bakal dipotong cuman kalau aku yang lempeng-lempeng aja gak pernah dapet lebih dari 85 dan aku juga gak pernah nemu yang lebih yang nilainya dapet 90-an jadi kayak nilai kedisiplinan itu itu udah gak usah khawatir karena kalau teman-teman macam-macam itu pasti nilai segitu tinggi gitu loh nah itu daya yang tungai aku sendiri puji Tuhan aku berhasil maintain beasiswaku dari S1 tahun pertama kedua ketiga keempat dan sampai S2 jadi kurang lebih tuh aku cuman bayar ya sebenarnya kalau dihitung susah juga ya cuman pokoknya setiap setiap tahun itu aku pasti dapet beasiswa puji Tuhan lalu sisanya yang misalnya gak cukup itu aku bisa kerja part-time nah kalau kerja part-time teman itu sebenarnya pasti nutup kalau teman-teman gak malas nah yang susahnya itu adalah maintain prestasinya teman-teman ketika teman-teman juga harus kerja part-time jadi misalnya dulu tuh kalau jaman aku tuh Senin sampai Jumat itu kan pasti kuliah tuh setiap hari kuliah setiap hari dan waktu itu aku juga ambil kredit lumayan banyak jadi dari pagi sampai sore itu pasti kelas nah aku ambil part-time otomatis malam karena aku pagi sampai sore nya kelas bagaimana bisa part-time kalau ada kelas gitu kan jadi aku mayoritas aku pasti ambil part-time malam dan itu misalnya bisa kayak dari jam 6 sampai jam 10 4 jam doang setiap hari kecuali aku ambil yang Sabtu Minggu juga Sabtu Minggu itu bisa kayak teman-teman cari-cari waktu misalnya ada yang kuliah malam satu hari kayak aku dulu ada yang kuliah malam jadi aku gak ambil kerja terus dari itu diganti Sabtu Minggu jadi tetap aja bisa kerja gitu kan nah kalau ada ketentuan pemerintah Taiwan sendiri international student di Taiwan itu cuma boleh kerja 20 jam per minggu nah kalau ketahuan lebih gimana aku belum tahu belum tahu gimana dan sebenarnya sama sekarang ini belum ada yang aku belum pernah dengar gitu loh misalnya yang eh dia kerjanya per minggu tuh udah ada 30 jam 40 jam dan kena denda penalti atau apa gak pernah aku gak pernah dengar jadi sebenarnya tuh aman-aman aja mungkin ya patokan biar teman-teman tahu diri mungkin ya dari Ministry of Labour-nya kan jadi satu minggu 20 jam karena kan teman-teman disini buat belajar bukan buat kerja begitu nah oke selesai itu udah hitung high pokoknya asal teman-teman beres lempeng rajin terus bisa ngontrol prestasinya nilai-nilainya itu pasti dapet beasiswa itu gak usah khawatir karena aku sendiri sudah mengalami nah kalau misalnya di kayak NCHU atau Chongqing University yang Chongqing itu juga di Taichung ya dia tipe beasiswanya beda lagi dia beda laginya kenapa karena kalau kan dia national berarti kan dia public university kan dia itu beasiswanya itu ada yang kasih biaya hidup per bulan jadi ada yang dikasih 10 ribu 6 ribu 10 ribu 8 ribu dan 6 ribu jadi tergantung mungkin tergantung dari prestasinya juga lalu dari kebutuhannya juga apakah dia emang-emang butuh banget atau enggak gitu kan lalu juga ada yang tuition wafer tapi wafer-nya juga itu juga ada yang parsial jadi enggak full tapi yang parsial lalu ada juga dari misalnya Fengcha University kalau teman-teman tahu Fengcha Night Market nah di Fengcha Night Market itu ada Fengcha University namanya di Fengcha University beda lagi ceritanya beda lagi beasiswanya kalau di Fengcha kurang lebih sama kayak Tung Hai cuma dia cuma ada 2 1 yang full dan 2 yang setengah udah gitu doang katanya sih tapi ada juga yang monthly stipend jadi yang kayak dapet uang bulanan tapi ini aku enggak tahu benar atau enggak karena aku cuma lihat di artikel yang mereka rilis publish lalu dari yang Sun Yat Sen University atau yang dari Kaushong itu juga beda yang aku kagetnya adalah bachelor-nya itu enggak ada yang di tuition wave dia kalau yang dirilis di publish di website-nya mereka itu S1 itu cuma dapat biaya hidup Rp6.000 nah kalau yang S2 S3 baru dapet yang tuition wave atau yang potongan biaya uang kuliah jadi kalau dari tiga kampus ini aja kita bisa lihat kayak beda banget kan tipe-tipenya jadi balik lagi ke teman-teman semua universitas yang teman-teman mau daftar tuh universitas yang mana dan teman-teman harus lihat-lihat dulu di website international of ofisnya atau international affairs di websitenya itu dulu lalu klik di scholarship-nya oke teman-teman kurang lebih segitu dulu juga gak bisa siar hari ini karena kalau mau di kupas tuntas semuanya itu susah banget masa aku harus jabarin kan dari Taipei sampai Kaohsiung itu universitas semuanya kan banyak jadi gak mungkin aku ambil tiga aja yang eh malah empat ya empat empat yang tadi aku bisa bagiin ke teman-teman termasuk dengan tadi yang tiga ministry dan empat universitas jadi itu kalau di Taiwan kalau misalnya teman-teman mau dapet beasiswa itu harus pilih satu kalau mau dari dari kampusnya sendiri ya dari kampus gak boleh pilih dua-duanya dari pemerintah dari kampus jadi harus pilih salah satu nah resikonya kalau misalnya teman-teman gak apply di kampus dan apply-nya di pemerintah kalau di pemerintah gak dapet beasiswa di kampusnya juga gak dapet dong jadi ya gitulah masa-masa susahnya untuk menimpa-nimpa tapi gak usah khawatir Taiwan itu bener-bener sangat loyal jadi segitu dulu video hari ini thank you teman-teman untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai semoga membantu teman-teman semua dan jangan takut kuliah di luar negeri apalagi kuliah di Taiwan jangan takut jangan lupa di like di komen dan di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa nonton video ini dan termotivasi untuk kuliah di luar negeri thank you teman-teman bye-bye jangan lupa subscribe ya setiap Jumat aku bakal upload video baru